Intro Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan izinkan kami boleh mendengar sekali lagi Sabda Firmanmu Oleh sebab itu mari Tuhan urapi kami Supaya kami mampu mengerti Firmanmu Terlebih lagi daripada itu kami dimampukan untuk melakukan Firmanmu Sambut kebenaran Firmanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Nama yang demikian mengasih kami dan rela berkorban untuk kami Haleluya Amen Puji Tuhan Mari kita sekarang belajar kebenaran Firman Tuhan Yang tertulis di dalam 1 Timotius fasal yang pertama Ayat yang kelima belas sampai tujuh belas Demikian Firman Tuhan Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa Tetapi justru karena itu aku dikasihi Agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarnya Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian Dan mempercaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal Hormat dan pemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman Allah yang kekal yang tidak nampak yang esah Amin Puji Tuhan hari ini kita belajar salah satu kebenaran Firman Tuhan Dimana disitu mengajar kepada kita tentang perkataan Nasihat dari Paulus kepada Timotius anak didiknya Yaitu bahwa ada satu statement itu yang harus diterima Dan itu yang harus juga berlaku sampai hari ini Dimana dengan tegas Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius Bahwa perkataan ini benar Apa perkataan yang benar? Karena didalamnya terkandung isi suatu kebenaran Dan kebenaran itu tidak bisa diganggungkan oleh siapapun juga Yaitu bahwa Kristus Yesus adalah juru selamat Untuk menyelamatkan orang berdosa yang percaya kepadanya Artinya apa ini? Artinya bahwa siapapun kita dengan latar apapun kita Dengan segala macam budaya kita Dengan pemahaman, dengan bahkan religi yang kita anun Tetap pada satu kebenaran bahwa Yang namanya untuk urusan penebusan dosa Itu tidak ada manusia yang mampu melakukannya sendiri Bahkan dengan amal baik Dengan perbuatan-perbuatan baik Dengan korban-korban yang dia lakukan Bahkan dengan kegiatan-kegiatan kerohanian yang dia lakukan Ritual-ritual yang dia lakukan Tetap tidak bisa pernah dan sampai mampu melakukan penebusan dosa Kecuali hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Yang sudah jadi manusia yang mati di atas kayu salib Yang bangkit pada hari yang ketiga dan sudah naik ke surga Dengan percaya kepada itu Penebusan dosa baru boleh dialami dan dirasakan oleh manusia Oleh sebab itu perkataan yang seperti inilah yang juga harus terus kita gaungkan Baik kepada diri kita sendiri Baik juga ketemu dengan segala macam orang Bahwa sesungguhnya ini yang harus kita lakukan Yaitu bahwa kita harus menyampaikan kepada dunia Bahwa satu-satunya juru selamat Dan bukan salah satu Tetapi satu-satunya dan tidak ada yang lain juru selamat Yang bisa menebus dosa manusia Dan bisa menghentar manusia itu masuk ke surga Hanya beriman melalui Tuhan Yesus Kristus Sehingga dengan beriman inilah membuat kita menjadi orang yang ditebus Dan akhirnya kita bisa masuk ke rajaan surga Ini yang harus kita gaungkan kepada setiap orang yang Tuhan izinkan berjumpa dengan kita Lalu berikutnya juga ada kalimat bahwa Di antara mereka akulah orang yang paling beruntung Kenapa? Karena aku orang yang paling berdosa Sehingga aku ketika menerima anugerah ini Menjadi orang yang paling besar diberi anugerah ini Sebab aku orang yang paling berdosa Ini artinya bahwa sekarang sudah tidak ada lagi Bahwa kita ini mengukur orang lain Menjustis orang lain Menghakimi orang lain Yang paling penting dalam kehidupan sekarang kita ini adalah Ayo introspeksi Bahwa sesungguhnya di antara manusia ini Tidak ada orang yang paling bobrok Selalu diri kita sendiri Sehingga kalau kita melihat orang salah Kalau di mata kita terlihat kesalahan orang Kalau di telinga kita Kita mendengar kelemahan orang Itu sesungguhnya bukan lagi menjadi alasan Buat kita mengukur orang itu Menghakimi orang itu Sampai akhirnya kita ini Menjadi seperti orang yang paling baik Dan sesungguhnya harusnya kita ini Menjadi orang yang paling bersyukur Karena kita ini harus menganggap diri Paling berdosa-dosa kita ini Tidak ada yang lebih besar lagi Setelah kita yang sudah melanggar perintah Allah Sehingga ketika kita dengar perintah pengampunan Kita menjadi orang yang paling bersyukacita Karena kita orang yang paling diampuni dosanya Perkara kalau kita tahu dosa orang lain Kelemahan orang lain Kesalahan orang lain Itu kita tidak boleh menghakiminya Kita hanya boleh membawanya kepada Tuhan Untuk mendoatannya Mohon kemuran Tuhan Mohon belas kasihan Tuhan Supaya terjadi juga kepada orang itu Kemulihan, pertobatan Kesempatan dia untuk boleh menjadi orang yang baik Rasul Paulus sudah menjadi teladan Dalam hal ini Makanya di ajang ke-16 Dia berani ngomong seperti demikian Bahwa ketika aku ini diampuni Aku sekarang ini di dalam kesabaran Yesus Yang selalu aku terima Untuk aku ini harus merubah diriku menjadi baik Makin baik, amat baik, sangat baik Supaya hidupku boleh menjadi contoh Hidupku boleh menjadi teladan Buat setiap orang yang kemudian percaya kepada Yesus Bahwa ini loh aku Orang yang tadinya paling berdosa Orang yang tadinya harus terima neraka Tetapi karena percaya kepada Yesus Lewat kesabaran Yesus Aku makin hari dibalui Makin hari menjadi amat baik Lebih baik, amat baik, sangat baik Akhirnya hidup kita ini boleh menjadi contoh Boleh menjadi teladan Boleh menjadi terang Boleh menjadi panutan orang Untuk boleh membawa orang kepada Yesus Yesus Tuhan Sehingga akhirnya Kalau kita bisa diselamatkan Orang lain juga Pasti bisa diselamatkan Bahkan lewat hidup kita Lewat kesaksian kebenaran yang kita terima Bahkan lewat cara-cara hidup kita Yang makin hari makin dibalui Untuk akhirnya menuju ke Dewa Saat iman itu Orang boleh belajar tentang Yesus yang kita imani Sehingga kita tidak lagi menghakimi sesama kita Orang tidak lagi mengukur kesalahan orang Tetapi masing-masing boleh membawa teladan hidupnya Untuk menuntun orang Menuju kepada Yesus Yesus Tuhan Sang Juru Selamat Dosa umat manusia Lalu seperti itu Mari kita sekarang menjadikan diri ini Menjadi bagian dari tangan Tuhan Menjadi bagian dari hati Tuhan Untuk menyampaikan juga kepada dunia Bahwa ada Juru Selamat Ada kesempatan diselamatkan Ada kerajaan sodga juga Buat setiap orang yang mau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Mengakui dosa-dosanya Bertobat Berbalik dari jalan-jalannya yang jahat Serta menjaga keselamatan yang dia terima Dengan perubahan hidup ini Supaya kesempurnaan iman Boleh kita alami Ketika kita makin hari diperbarui Sampai kepada Menuju keketalan Yesus Kristus Tuhan Semakin kita beriman Semakin kita mengalami Pembaruan budi kita Menjadi orang yang benar Di mata Tuhan Siapapun kita Sampaikan hal ini kepada setiap orang Yang berjumpa dengan kita Supaya mereka memperoleh pengharapan Di dalam Tuhan Karena kita tahu Segala hormat Segala kemuliaan Sampai selama-lamanya Itu hanya bagi raja Di atas segala raja Yang kerajaannya tidak pernah tergalahkan Yang kerajaannya tidak pernah terpadamkan Yang kita tahu Itu adalah Yesus Kristus Tuhan Yang nantinya akan datang kembali Kedua kali Menjemput kita Untuk bersama-sama Kerajaan surga Untuk memerintah Untuk menghakimi Untuk menjadikan kita Orang-orang yang menikmati Kerajaan surga Mari kita tundukkan kepala Kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk janji keselamatanmu Yang sudah kami terima Selaku orang-orang pengikut Tuhan Dan hari ini Ada tugas kewajiban Buat kami Bahwa lewat Pembaharuan iman kami Sehari-hari Kami akan menjadi Orang yang lebih beriman lagi Sampai akhirnya Kami mengalami Pembaharuan budi kami Sehingga lewat perubahan Tingkah laku kami Kami boleh juga Menjadi terang Tuhan Boleh menjadi juga Garam dunia Supaya kehidupan kami Boleh menjadi terhadang Menjadi contoh buat orang Sehingga orang lain Boleh kami bawa Untuk mengenal Kristus Dan akhirnya Mereka juga Boleh menerima Yesus-Krisus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Mereka boleh mengakui Dosa-dosanya Dan kepari Dari janji yang jahat Serta mengwarisi Surga bersama Kami semua Mari teman-teman Jika sih Tuhan Kalau ada pergumulan Kalau ada sakit penyakit Taruh tangan kita Di dada kita Sebagai kiri Tangan kanan kita Kumpangan di bagian tubuh Yang sakit Percayalah Di dalam nama Yesus-Krisus Tuhan Yang kita imani Selaku Juru Selamat Yang kita percaya Sebagai Tuhan Yang benar Dan yang baik ini Akan menolong Orang yang berharap Kepadanya Dan percayalah Segala sakit penyakit Kita disembuhkan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Kalau Bapak Ibu Ada pergumulan Dan butuh Counseling Bisa menghubungi Nomor-nomor Yang tertera di bawah ini Shalom Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.